hari pertama sudah mendapatkan kudaan yang mendapatkan biasanya itu yang kendala hal-hal yang negatif ini mulai hari ke-3 ke-5 ke-7 pokoknya dapat ganjil-ganjil sampai ada kakak itu berjogetan ya kakak berjoget juga di depan saya ini terus kucing semacam-macam ada kayak pocong juga ya itu pun saya nggak gubris pokoknya saya nggak gubris selama itu dengan tetap posisi pada saat berwirit itu pun mulai saya itu jam 11.00 sampai jam 3.00 kan jadi jam semangat tidur ya walaupun kita tuh niatnya bagus kalau tidak dianalisa dengan kejenian akal pikiran atau dengan keleguhan hati ketulusan enggak rasa mendekatan diri kepada Allah itulah ada jebakan seperti oh enggak maka tidak semoga itu iya 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 mas Mansur di sini akan menceritakan pengalaman beliau pada saat belajar meditasi itu belajar meditasi tuh waktu itu sekitar umur berapa Mas saya mulai masih kejangan ya tapi mulai saya ini mulai tekun itu 28 27 sampai 30-an dan belajar tekun belajar selalu berwirit masih muda sekali ya dan waktu itu saya pun belajar bukan di dalam bukan saya berwirit pun harus juga ada atapnya itu gimana Mas kayak di sungai belakang saya oh gitu kan di tengah-tengah ada batunya iya karena saya ini masih muda namanya seperti ingin kayak teman-teman punya usaha nuh bekerja lah menjadi orang pengusaha lah nah aku ini dan itu tidak terus akhirnya saya itu bertanang diri berserah sendiri dalam selamat saya itu belajar meditasi dengan berwirit waktu itu ya di sungai belakang waktu itu emang saya itu berwirit selawat teruskan dan itu pun saya sambil puasa selama tujuh hari puasanya puasa mute itu saya itu makan cuma singkong jadi saya ini apa makan singkong bukanya buko ini ya singkong singkong setelah itu ya cuma singkong sampai saya juga kalau saya mau makanya juga singkong selamat tujuh hari proses itu saya itu berwirit ya di dalam berwirit itu saya waktu itu membaca sholawat sampai 90 eh 9000 999 9999 oke banyak tanggoda selama satu malam sampai sampai tujuh hari dari hari pertama sudah mendapatkan kegodaan yang mendapatkan biasanya itu yang kendalah hal-hal yang negatif ini mulai hari ketiga kelima ketujuh pokoknya dapat ganjil-ganjil sampai ada katak itu berjogetan ya katak berjoget juga di depan saya ini terus kucing semacam-macam ada kayak pocong juga ya itu pun saya enggak gubris pokoknya enggak gubris selama itu itu dengan tetap posisi pada saat berwirit sedang proses itu ya itu pun mulai saya itu jam 11 sampai jam 3.00 kan jadi jam semoga tidur ya jadi jam 11 semoga saya itu langkah bersumet sampai jam 3.00 terus saya berlanjut sampai tujuh hari karena hari terakhir kan tujuh hari itu saya kesamakan itu waktu itu memang ada umat buah saya uang besar dari arah timur dari arah timur ternyata di hadapan saya itu kayak itu orang yang udah tua yang udah tua rambutnya ini Hai apa ini namanya itu pedra sampai ke bawah ini sampai gini kan itu Anu kalau sekarang itu gue kumbel itu ya usaha tetap diambah pada akhirnya lagi datanglah Hai waduh tapi berbunuh hahaha hahaha itu yang ngasih tutur saya ini 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 pokoknya tapi jendengan untuk melihat itu wujudnya nyatanya nyata dan mutlak matanya juga merah bunuhnya juga banyak-banyak waktu itu malah saya itu dikasih nomor saya nggak saya menolak padahal nggak minta nomor dikasih nomor itulah pengalaman saya waktu itu walaupun kita itu menyebut asma Allah dalam hati kita itu bermurit bermurit menyempur dengan asma Allah karena ambisi hati saya selalu ingin kaya dan pikiran saya ini supaya cepat sugir ya di luar sifat manusiawi ya di halita ya ternyata agaknya kecepatan disitu nah itu termasuk bukan Oh hudus itu termasuk gangguan jiri oke oke berarti Hai kar apa istilahnya ketika niat kita itu sorry lelaku kita itu baik katakanlah berwirit kan bagus tapi kalau niat kita kurang bagus tetep Hai seperti itu malah jebakan enggak iya jebakan tapi kalau kita itu sikapi dengan ketulusan bawah inilah suatu proses Oh kita jangan pantang mundur ya kita kan tetap penasaran ini karena kini saya mempunyai keyakinan waktu itu yang saya sebut ini kan asma Allah tol atakan bahwa katakanlah kalau kita menyebut asma Allah pun jenis hitam lagi nggak mampu panas kayak gitu ya ternyata itu itu memang suatu apa ya namanya apa ya ya ternyata itu selalu yakin kepada yang yang tadi ini saya sampai saat dikroni tetep saya ini masuk ke jurang neraka tekan Oh ya hati saya akan selalu menolak ini siapa nanti minta ditutup atau minta bina malah dibina orang yang kayak gini dalam berarti mabuk yang kayak gini Oh jadi waktu itu sedar-sedar menjenengan berlatih meditasi untuk meminta binaan meminta binaan dari leluhur dan atau proses sepuh karena dalam hati ini ada terbesit keinginan untuk kaya tadi ya akhirnya yang membuyarkan atau membuat niat yang jenengan ini terhalangi itu tadi ya terblok itu tadi ya Oh makanya saya bilang bahwa kita itu walaupun kita tuh niatnya bagus kalau tidak dianalisa dengan kejenian akar pikiran atau dengan keloguan hati ketulusan ketulusan dia nggak rasa mendekatkan diri kepada Allah itulah ada jebakan seperti Oh gengin maka tidak semudah itu iya 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 Oke seperti itu bukan bukan sembarangan bahkan yang datang banyak makhluk makhluk atau jenis setan yang sangat bahaya jadi semua kuncinya disini ada anda sendiri oke terima kasih selamat menikmati